Intro Pelataran Senayan, Jakarta, Minggu 18 Juni 2023 menjadi tempat bertemunya dua tokoh politik dari dua partai berbeda yang beku selama hampir dua dekade. Tak lain dan tak bukan, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan Puan dan Ahaya yang berlangsung hangat itu disebut-sebut mencairkan hubungan PDIP dengan Demokrat yang membeku selama empat periode pemilu. Puan menyebut pertemuan ini dinantikan-nantikan banyak pihak. Ia juga membahas hubungan dengan Ahaya layaknya kakak adik di kancah politik. Diksi kakak adik yang terbangun dari pertemuan ini seolah menjadi gambaran betapa banyaknya anak pemimpin negeri ini yang mengikuti jejak orang tua mereka di dunia politik. Dimulai dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Setidaknya lima anak kandungnya memiliki jejak karir politik. Bahkan salah satu anaknya, Megawati Soekarno Putri, menjadi Presiden Indonesia pada 2001 hingga 2004. Berikutnya ada Soeharto. Empat dari enam anak Presiden kedua Indonesia ini terjun ke dunia politik. Salah satu anak Soeharto, yakni Siti Hediati Heriati atau dikenal titik Soeharto, akan meramaikan pertarungan pada pemilihan legislatif 2024 sebagai calon anggota legislatif dari Partai Gerindra. Presiden Indonesia berikutnya yang memiliki anak yang terjun di dunia politik adalah Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Anak Gusdur, Yeni Wahid, pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKB periode 2005-2008 dan kini menjabat Direktur Wahid Foundation. Megawati Soekarno Putri seakan meneruskan legasi ayahnya. Dua buah hatinya aktif di kancah politik. Salah satunya ialah Puan Maharani yang kini menjadi ketua DPR RI. Begitu pula Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2009-2014. Dua anak laki-lakinya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono memiliki karir berpolitik di partai yang dirintis SBY. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat ini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Edi yang menjadi wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Terakhir Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo. Putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka menjabat sebagai wali kota Surakarta. Menantunya Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Terakhir Putra Bungsunya Kaesang Pangarep disebut-sebut juga akan terjun ke dunia politik lewat jalur menjadi wali kota Depok, Jawa Barat. Dari sederet pemimpin negeri ini nampaknya hanya anak B.J. Habibi yang tidak terjun ke dunia politik. Banyaknya anak Presiden yang aktif berpolitik menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah hal baru. Apalagi fenomena semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Di Amerika Serikat George W. Bush Presiden periode 2001-2009 merupakan anak George H.W. Bush Presiden Amerika Serikat 1989-1993. Begitu pula Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang merupakan anak Pierre Trudeau. Perdana Menteri Kanada 1968-1979 dan 1980-1984. Di Asia Tenggara, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long merupakan Putra Lee Kuan Yew. Perdana Menteri Singapura 1959-1990. Pengabdian politik juga diteruskan Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos yang merupakan anak Presiden Filipina 1965-1986 Ferdinand Marcos. Dari studi yang dilakukan dua ilmuwan politik Amerika Serikat, Farida Jalalzai dan Mike Rinker, terungkap adanya keuntungan politis yang membuat anak-anak Presiden tertarik terjun ke dunia politik. Keuntungan-keuntungan politis yang diperoleh keluarga inti seorang pejabat tertinggi seperti Presiden atau Perdana Menteri dinilai lebih besar dan signifikan dibandingkan dengan pejabat tingkat menengah atau rendah. Para Putra Presiden ini memanfaatkan modal simbolik orang tua mereka untuk meraih kursi kepemimpinan baik di level yang sama maupun di jenjang yang berbeda. Dengan begitu, jadi masuk akal ketika anak-anak Presiden terjun ke dunia politik. Status sebagai anak Presiden memang memiliki keistimewaan tersendiri dan dapat menantakan keuntungan politis yang signifikan dibandingkan dengan orang lain. Terkait keuntungan-keuntungan tersebut bisa menjelaskan mengapa anak-anak Presiden meneladan jejak orang tua mereka di dunia politik. Namun nyatanya hingga kini, praktik semacam ini mengundang banyak perdebatan di berbagai kalangan. Di satu sisi tak ada larangan mereka berpolitik atau maju berkontestasi di pemilihan kepala daerah, legislator maupun parpol. Di sisi lain tak dapat dipungkiri, kondisi ini adalah awal terciptanya dinasti politik. Terlepas dari status yang melekat, anak-anak Presiden tetaplah warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Para pemilih akhirnya diharapkan selalu bijak serta cermat mengawal praktik ini supaya demokrasi tidak menjadi celah terciptanya oligarki. Seperti kata Gibran, jika Kaesang ingin maju menjadi wali kota Depok, bukan hanya restu keluarga. Yang lebih penting justru restu dari warga kota Depok itu sendiri.